Masih dari Sumatera Utara, Pemirsa Operasi Patuh Toba 2021 akan fokus dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dalam berlalu lintas. Operasi patuh ini digelar sejak 20 September hingga 3 Oktober 2021 mendatang. Dalam operasi patuh penerapan 5M, dalam berkendara antara lain memakai masker dan mengatur jarak dengan menyadarkan pengguna jalan untuk hidup sehat dan patuh berlalu lintas. Apolres Toba AKBP Akalavik Tajaya mengatakan pada operasi patuh kali ini kepolisian lebih mengarah pada sosialisasi penerapan protokol kesehatan daripada penindakan. Target untuk operasi patuh ini dimana tahun sebelumnya itu terhadap penindakan, tapi untuk tahun ini dibalik ya, dimana 40% itu ada preventif, 40% preventif dan 20% penindakan. Dimana situasi COVID-19 ini diharapkan masyarakat secara penindakan ya, represif berkurang, tapi tetap tumbuh adanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Di samping itu dalam operasi patuh ini kepolisian juga berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa Kabupaten Toba aman dan nyaman untuk dikunjungi sebagai tempat berwisata. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan.